Tim Nusantara Sehat yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan di Kabupaten Maibrat, Distrik Mare, Kampung Suswa, terkendala dengan sarana-prasarana puskesmas Mare yang sangat minim, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak dapat berjalan maksimal. Tim Nusantara Sehat yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan di Kabupaten Maibrat terkendala dengan sarana dan prasarana puskesmas sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat dijalankan. Hal tersebut mengungkapkan Ketua Tim Nusantara Sehat Kabupaten Maibrat, Hisriansiah, kepada Kaswari Channel. Ia mengatakan akibat kurangnya sarana-prasarana di puskesmas Mare, sehingga Tim Nusantara Sehat akhirnya ditempatkan di puskesmas Ayamaru. Menurutnya, masyarakat di daerah pedalaman belum memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan sehingga kepedulian terhadap fasilitas puskesmas masih minim berbeda dengan wilayah lainnya di luar Papua. Banyak puskesmas gencar melakukan promosi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Sebenarnya kami ini dari Tim Nusantara Sehat, mas. Kami ini dari penugasan-penugasan dari Kementerian Kesehatan, penugasannya selama 2 tahun. Nah, karena memang di sini kondisinya, apa namanya, sarana dan prasaranya tidak memungkinkan. Jadi kami kemarin baru ditempatkan di sini 2 minggu, kemudian setelah ini kami ditarik kembali ke Kabupaten. Dan saat ini tim kami diminta untuk di sementara diperbantukan di puskesmas Ayamaru terlebih dahulu. Sebelumnya Tim Nusantara Sehat telah berada di Kampung Suswa selama 2 minggu, namun tidak melakukan pelayanan pengobatan, dikarenakan kurangnya fasilitas kesehatan di puskesmas Mare. Masyarakat hanya menyampaikan keluhan terkait sakit yang dirasakan, dan timnya langsung memberikan obat untuk diminum. Diharapkan Pemkap Maibrat melalui Dinas Kesehatan dapat memperbaiki manajemen puskesmas Mare, mengingat tujuan didirikan puskesmas untuk membangun pemberdayaan masyarakat, membangun kesehatan, dan mencetuskan adanya teknologi tepat guna. Tim Nusantara Sehat akan berusaha untuk melakukan perubahan di puskesmas Mare, agar dapat menjadi puskesmas percontohan bagi puskesmas lain di Kabupaten Maibrat. Harapan kami ke depan adalah perbaikan daripada manajemen puskesmas, karena puskesmas di sini kita lihat itu hanya masyarakat datang hanya untuk mengambil obat. Nah padahal tujuan daripada puskesmas adalah bagaimana membangun pemberdayaan masyarakat, membangun wawasan kesehatan, sama mencetuskan adanya teknologi tepat guna. Nah semua ini akan coba kami berubah, sehingga harapan kami dengan adanya tim di sini, puskesmas Mare ini akan menjadi role model di Kabupaten ini. Sementara itu pelayanan di puskesmas Mare mencakup 5 distrik dan 15 kampung, sedangkan tim Nusantara Sehat terdiri dari 7 anggota, yakni dokter umum, bedan, perawat, analis laboratorium, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan petugas farmasi. Dari Kabupaten Maibrat, Meskora Haring, mengembarkan. Terima kasih.